Pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami Yuli Asminarsih, salah satu korban banjir bandang di Batu Malang. Selamat sore, Ibu Yuli. Selamat sore. Ibu Yuli, kami ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa Ibu. Kalau boleh diceritakan pada saat kejadian, Ibu sedang ada di mana, Bu? Bagaimana ceritanya? Saat itu saya habis mencuci, kemudian tiba-tiba ada banjir. Dan banjirnya tiba-tiba sangat beras sekali. Kemudian saya mengeksakurasi suami saya yang sedang sakit. Tiba-tiba airnya sudah meluap dan masuk ke rumah. Dan kami sepuluh anus sama warga kemudian berlarian untuk mengungsi ke Senap Putra. Dan kita semuanya meninggalkan tempat kita masing-masing. Dan tiba-tiba airnya bertambah meluap, bertambah meluap. Sehingga hancurlah semua banyak yang terusakan yang diakibatkan oleh banjir itu. Bahkan rumah warga saya yang namanya Pak Rommat pun lenyap dilalak oleh banjir itu. Kemudian rumah Pak Suharno, rumah Pak Joko, rumah Mas Didi, bahkan rumah saya sendiri juga. Hancur karena banjir itu. Jam berapa Ibu banjir itu datang? Sekitar jam 5. Jam 5 sore? Ya, jam 5 sore. Berapa lama banjir itu kemudian dari mulai datang kemudian sampai menghancurkan rumah-rumah? Banjir itu nggak ada 2 menit itu sudah kemudian meluap. Jadi saya mengambil suami saya yang sudah sakit itu baru beberapa detik aja. Kemudian airnya sudah masuk ke dalam rumah. Kemudian kami selalu berlarian dan mengajak warga untuk mengundi dia di Senaputra. Ibu Yuli, kondisi Ibu Yuli dan keluarga bagaimana saat ini? Ya, sangat panik. Karena suami juga sakit. Dan saya kebetulan menjadi Ketua RT di situ. Jadi saya banyak berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan warga, juga menyelamatkan keluarga. Kemudian apakah ada barang-barang yang berhasil Ibu bawa pada saat itu? Tidak sempat. Tidak sempat ya? Saya mementingkan menyelamatkan suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Dan sekarang posisi Ibu sudah ada di posko pengungsian. Bagaimana kondisi di sana, Bu? Apakah cukup representatif untuk kondisi para pengungsi? Alhamdulillah kami di sini sudah cukup perhatiannya juga. Dan merasa terhitung juga karena kami juga sedih karena melihat kehancuran dari rumah warga dan rumah saya sendiri. Saat ini Ibu sudah mencoba untuk kembali ke rumah mungkin melihat bagaimana kondisi? Sudah? Sudah. Bagaimana kondisinya? Semuanya habis. Tapi banjirnya sudah surut, Bu ya? Sudah. Hanya sisa-sisa puing-puingnya saja yang tersisa? Iya. Kemudian, apa upaya yang dilakukan oleh petugas dan koordinasinya dengan Ibu dan warga yang lain seperti apa? Ya, kami bersama-sama untuk memberikan dan terutama jalan itu karena jalan itu sangat sulit dilewati karena banyak dari kayu, bambu, yang berlaluan-langi itu penuhi di jalan-jalan. Baik. Ibu, apa yang paling dibutuhkan saat ini khususnya untuk kebutuhan Ibu dan warga di pengungsian, Bu? Kami sangat membutuhkan ya makanan, terus kemudian pakaian juga. Dan kami sangat bagaimana ya? Saya bingung untuk menjawabnya karena sangat bingung melihat rumah warga yang hancur seperti itu. Baik, baik. Intinya memang bantuan juga dari pihak terkait sangat dibutuhkan oleh Ibu dan warga yang lain, Bu ya? Sejauh ini apakah sudah ada bantuan yang datang dan didistribusikan kepada Ibu dan warga? Sudah seperti makan, kemudian pakaian petugas yang layak pakai, dan obat-obatan. Dan obat-obatan. Baik, baik kita harapkan bersama semua kebutuhan Ibu dan warga yang mengungsi segera terpenuhi oleh pemerintah setempat. Terima kasih sekali lagi Ibu Yuli sudah berbagi ceritanya bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore.